Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Selasa 28 September 2021, berjudul Kebenaran akan menang. Ayat intinya terdapat di dalam 2 Tawarik 20 ayat 15. Dan berseru, camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuhanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul Renungan Kita Pagi ini, Kebenaran akan menang. Sebagai petunjuk bagi kita bila mana ingin menjadi pekerja bersama-sama dengan Allah adalah sebagai berikut. Pertama, alasan kebenaran akan menang dikarenakan waktunya sudah singkat dan sudah tidak akan lama lagi kebenaran itu menang, gilang-gemilang di akhir zaman ini. Akhir zaman sudah dekat, mendatangi kita secara diam-diam seperti pencuri yang tidak bersuara, mendekat pada waktu malam. Semoga Tuhan berkenan agar kita tidak lagi tidur seperti yang lain-lain, tetapi kita akan berjaga dan sadar. Kebenaran tidak lama lagi akan menang secara gemilang, dan semua yang sekarang memilih menjadi pekerja bersama Allah akan menang bersama kebenaran itu. Waktunya sangat singkat, malam segera akan tiba bila mana tak seorang pun bisa bekerja. Kedua, alasan kebenaran akan menang dikarenakan penghalang dan rintangan tidak akan bisa lagi mencegah pengaruh kuasa kebenaran ilahi itu. Meskipun orang-orang yang dihampirinya menolak dan menganggapnya rendah, kebenaran tetap akan menang. Walaupun kadangkala tampaknya lambat, namun perkembangannya tidak dapat dihalangi. Jika pekabaran Tuhan berhadapan dengan lawan, ia akan menambahkan kuasa, sehingga kebenaran itu akan memiliki kuasa yang lebih besar. Dibantu dengan kuasa ilahi, kebenaran akan menembus setiap tembok yang kuat dan mengalahkan setiap rintangan. Ketiga, alasan kebenaran akan menang dikarenakan ladang-ladang di tetangga kita sudah masak dan siap untuk dipanen. Kebenaran akan menang dengan gilang-gemilang. Biarlah gereja-gereja mulai melakukan pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Pekerjaan membuka kitab suci kepada mereka yang berada dalam kegelapan. Saudara-saudaraku dan saudari-saudariku, ada jiwa-jiwa di tetanggamu yang jika mereka secara bijaksana dikerjakan, akan bertobat. Usaha-usaha harus dibuat bagi mereka yang tidak mengerti firman. Biarlah mereka yang mengaku mempercayai kebenaran, turut ambil bagian dalam sifat ilahi, dan kemudian mereka akan melihat bahwa ladang-ladang sudah masak bagi pekerjaan yang semua orang dapat melakukannya, yang jiwanya dipersiapkan oleh firman yang hidup. Keempat, alasan kebenaran akan menang dikarenakan kebenaran itu sendiri yang akan menerangkan firman kepada setiap orang yang mempelajari dan mendengarnya. Selidikilah kitab suci bersama mereka yang mau diajar. Pekerjaan itu boleh jadi kecil pada mulanya, tetapi orang lain akan bergabung untuk memajukannya. Dan sementara dalam iman dan ketergantungan kepada Allah, pekerjaan yang sungguh-sungguh dilaksanakan untuk menerangi dan mengajar orang-orang dalam kebenaran yang sederhana dari firman Allah, mereka yang mendengarkan akan menangkap arti dari kemuridan yang sesungguhnya. Demikianlah rendungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.